oke so kali ini kita akan flash next parabola merah jadi dia kalau misalkan mati suri atau mata merah atau mode on dia tuh mati total jadi lampunya nggak ada tapi sebenarnya ini hidup jadi kalau dinyalain ke TV masih ada logonya next parabola tapi ya terkadang nyangkut di OTA jadi stuck disini kita akan perbaiki dengan cara ini jadi ini mudah banget pakai USB 2 TTL dan alatnya ini RS232 dan convertor nya atau decryptor nya ya jadi ini jamperannya jadi lebih mudah lagi nggak perlu mikirin mana TX mana RX mana ground untuk next parabola nya juga ada di sebelah sini posisi untuk dicoloknya jadi ini kita langsung dicolok aja ya untuk diperhatikan bahwa di tanda ini ada yang menonjol sedikit dia menonjolnya ini disesuaikan jika ada yang bolong ya bagian atas tuh diarahkan yang ke bolongnya soalnya kalau nggak diarahkan yang tepat dia itu nanti susah masuknya terbalik juga hasilnya Oke ini setelah dicolok seperti ini kita tinggal colok aja ke laptop Hai terus kita lanjut buka softwarenya disini nama softwarenya adalah GX downloader ya terus ada kita dump dari next parabola merahnya dan ini adalah secara-cara flashnya bisa didownload di deskripsi video terus disini langsung kita buka aja GX downloadernya ini klik kanan jalankan administrator kemudian untuk chip tipenya kita pilih yang others yang paling bawah untuk bot filenya kita pilih next parabola merah ya yang paling bawah juga kemudian yang lainnya dibiarkan kecuali portnya portnya ini disesuaikan dengan komputer masing-masing dan file-nya kita pilih dump al next parabola merah yang sudah disediakan ya terus kita tekan start disini kita akan menunggu lama sekali jadi bisa ditinggal aja dan untuk temen-temen kalau misalkan drivernya tidak terbaca itu tinggal ganti driver USB2ttl nya yang lain ya karena di setiap komputer itu atau laptop itu bisa beda-beda filenya dan jika pakai beda-beda next parabola merahnya tidak cocok itu bisa diganti untuk software next parabola merah yang lainnya jadi Hai teman-teman coba satu-satu aja mana yang sekiranya cocok dan semoga berhasil ya jadi nanti kalau sudah selesai itu akan ada tulisan selesai dan oke kalau kita cek di receivernya kita restart saat misalkan kita nyalakan ulang tuh akan muncul on dan tombol angka artinya sudah selesai tapi kalau belum berhasil teman-teman bisa coba lagi dengan software yang lain lagi ya misalkan next parabola merah yang lain yang tadi saya sebutkan Oke terima kasih semoga berhasil selamat menikmati selamat menikmati